Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel pelosoteh nah di kesempatan kali ini selamat berbagi yaitu cara mengatasi aplikasi OLX tidak bisa dibuka atau mengalami error ya teman teman nah untuk teman teman yang mau mengatasi hal tersebut bisa menyimak tutorial berikut ini nah langsung saja kita masuk ke tutorialnya pertama masuk ke menu hp kita kemudian cari aplikasi pengaturan di hp kita ya teman teman nah setelah ketemu pengaturan kalian klik dan buka ya teman teman nah nanti setelah masuk di pengaturan kalian scroll dan cari yaitu aplikasi ya di hp lain biasanya manajer aplikasi manajemen aplikasi atau aplikasi seperti punya saya teman teman klik saja kemudian setelah itu kalian cari di pojok kanan atas itu ada pencarian klik kalian klik saja ya nanti isikan yaitu OLX seperti ini jika sudah ketemu aplikasi OLX nya kalian klik saja ya teman teman nanti kita akan masuk di info aplikasi nah di info aplikasi ini kalian pilih saja penyimpanan teman teman klik penyimpanan kemudian nanti kita akan diarahkan seperti ini kalian hapus saja memori ya teman teman nah hapus memori di hp lain biasanya hapus cache atau sampah ya teman teman nah menghapus cache atau sampah ini tidak akan menghapus data foto video di hp kalian ya jadi aman aman saja nah ini hanya menghapus file-file sampah pada aplikasi OLX nya ya teman teman nah untuk cara selanjutnya kita masuk ke menu hp kita kemudian cari aplikasi playstore teman teman kita buka aplikasi playstore nya kemudian disini kalian ketikan di papan pencarian playstore yaitu OLX ya teman teman kemudian setelah itu kalian klik tombol update pada aplikasi OLX nanti OLX nya akan ke versi terbaru ya teman teman jadi akan mengatasi masalah-masalah seperti tidak bisa dibuka atau mengalami error nah begitu ya teman teman kemudian kita lanjut untuk cara yang terakhir ini sangat mudah sekali ya teman teman tinggal kalian klik dan tahan pada tombol power di hp kalian kemudian nanti akan muncul seperti ini kalian klik saja mulai lagi atau restart ya teman teman nah nanti hp kalian akan mati kemudian nyala lagi dan aplikasi yang berjalan di hp kalian akan merefresh ulang ya teman teman nah merestart ini tidak akan menghapus data, file, foto, video, dokumen penting lainnya di hp kalian jadi aman ya teman teman nah sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat mencoba sekian assalamualaikum